Setelah beberapa jam kita koordinasi dengan ikan yang ada di sini, ternyata ikannya ini susah untuk dikoordinasikan dan tidak mau kompromi. Dari pengamatan intelijen ikan ya? Dari pengamatan intelijen, ikannya ini lebih kuat intelijennya daripada kita. Sebelumnya dia sudah memonitor, sudah infiltrasi ke pihak kita. Kemarin kalau tidak salah ada beberapa ikan yang meluncur ke Dengintel. Iya, cari informasi. Kayaknya dia A1 dapatnya. Informasinya A1, sehingga operasi yang kita laksanakan ya bocor. Sehingga ikannya saat kita masuk ke sesaran, kabur semua ikan itu. Jadi hari ini kita tidak berhasil, tetapi kita tetap semangat. Bagaimana trik kita supaya kita cari ikan yang goblok saja? Ini ikannya pintar semua di sini, gimana? Kita harusnya jangan di pulau sini, kita cari pulau yang lain. Yang kira-kira jarang orang mancing ya? Kan, kemudian di situ juga penduduknya masih kurang, yang lebih primitive lah ikannya. Oh, gitu ya. Kalau ini ikannya ini sudah lulusan, lulusan doktor. Sudah kuliah semua ini. Iya, iya, iya. Untuk itu? Untuk itu, ya kita cari ikan yang belum sekolah lah. Yang belum berpendidikan. Ikannya udah kontra, bocor. Ikannya udah kontra ini. Dia ikan-ikan sini sudah mempelajari tentang ilmu intelijen dia. Iya. Jadi informasi-informasi saat kita masuk, dia sudah tahu dulu ada informasinya. Dari informasi yang kita luncurkan, ya ternyata katanya spotnya ada. Kita sampai di sesaran, ikannya nggak ada. Waduh, berarti kita kena prank ini ceritanya ini. Kita kena prank. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita nggak berhasil, kita tetap semangat. Kita harus kejar ikannya sampai ketemu. Oke. Kalau nggak, kita beli di pasar lelon. Iya. Banyak waktu kita. Pesan terakhir untuk ikan? Pesan terakhir. Untuk para ikan? Supaya ikan-ikan selamat, ya perujuk koordinasi yang bagus. Jangan seperti inilah, jong. Kita dapat peran-peran ini. Kita dapat perdoa. Oke. Terus apalagi, Kak? Bagi yang suka ikan, ya kalau makan ikan. Sama durin. Makanlah sama durinnya. Ternyata ikannya selesai. Ini sudah berapa? Ada operasi intelijen, ada operasi elektronial. Kita lakukan ternyata ikannya nggak bisa kita menemukan. Iya. Ini hasil pengabatan asintal dari sudut pandang apa ini? Litpamgal atau yang mana ini? Ini perlu pengalangan. Oh, iya, iya. Kalau penyelidikan kita sudah laksanakan, namun sudah berhasil. Jadi perlu pengalangan. Sehingga ikan itu bisa kita ajak koordinasi dengan baik. Iya. Jika kita bisa bersahabat, ya kita tangkap ikannya. Kalau perlu ikan tanpa dipancing, ikan pun datang sendiri naik ke atas kapal. Itu baru namanya berhasil. Kalau ikan itu masih kita pancing, apalagi kita nggak bisa mancing, berarti itu tidak berhasil. Tapi kalau ikan tanpa kita pancing sebelum kita datang ke situ, dia sudah lompat ke kapal. Iya, iya. Itu yang perlu kita lakukan. Sehingga ke depan kita tidak tersesaran dan mendapatkan hasil yang sesuai. Iya, iya, iya. Dalam rangka kita integrasi dengan polisi, kan ke depan ada operasi ketupat juga. Ikan suka ketupat mungkin bagaimana dari segi intelijen gimana? Tidak ada kaitannya dengan operasi ketupat. Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Operasi lilin? Kalau lilin? Ada hubungannya. Gimana nih? Nelayan juga bisa pakai lilin. Iya. Nggak pakai ketupat. Oh, iya. Kalau lebaran baru pakai ketupat. Oke, kita dukung ya, kita integrasi. Kita integrasi antara teknik polisi dalam rangka pemilu. Kita semangat. Kita semangat. Caga kekompakan, pemilu damai. Hasan Udin, oke.